Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan selamat pagi selamat berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani Pagi pada saat hari ini Doa dan harapan kami Bapak Ibu sedara dikasih Tuhan dimanapun berada dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Kiranya Tuhan yang menjaga setiap langkah Bapak Ibu dikasih Tuhan Sedara sebelum kita memulai aktivitas kita sedara kita mendengarkan renungan firman Tuhan Kita baca kebenaran firman Tuhan Masmur 118 ayat 24 Inilah hari yang dijadikan Tuhan marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya Ayolah saudaraku dikasih Tuhan Jalani tahun 2023 dengan gembira Hari ini 10 Januari 2023 sedara Tidak terasa bahwa hari sudah kita lewati di tahun yang baru Tahun Tuhan Anno Domini Mengapa kita harus gembira sedara? Karena Tuhan lah yang menciptakan hari Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab sedara Jika dia menciptakan hari untuk kita Dia juga mencukupkan dan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ini sedara Berapa usia Bapak Ibu sedara dikasih Tuhan? Hidup manusia rata-rata sekarang adalah 70 sampai 75 tahun saja Jika kita kalikan dengan 365 hari Maka hidup kita rata-rata memiliki 25.000 sampai 30.000 hari Banyak sekali sedara Tuhan memberikan kita dalam bentuk jam 24 jam sehari Jika kita hitung dalam jam Maka usia kita 600.000 jam Angka yang fantastis Sudara ku dikasih Tuhan Kita seharusnya menikmati hari-hari yang begitu panjang Dengan gembira Penuh sukacita Hari-hari kita akan menjadi hari yang membahagiakan Tergantung bagaimana kita membangunnya sudara Tergantung bagaimana kita mengisinya Tuhan sendiri tidak pernah merancangkan hari yang jahat Untuk setiap kita anak-anaknya Haleluya Tuhan menciptakan semua hari baik Tergantung bagaimana kita membangun rumah kehidupan ini sudara Dengan sang arsitek agung Tuhan Yesus sendiri Dan dengan menggunakan bahan material kelas tinggi Kelas wahid Firman Tuhan yang kita baca Yang kita dengarkan dan kita renungkan setiap pagi Maka seharusnya hari-hari kita Di tahun 2023 ini Menjadi hari-hari yang ajaib Haleluya Hari-hari yang luar biasa Bapak ibu sudara Kita simak apa yang dikatakan Daud dalam Masmur 23 ayat 6 Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku Seumur hidupku Mari ikuti Tuhannya Lewat firmannya Mari ikuti tuntunannya lewat firmannya Haleluya Mari serius melenungkan kebenaran firmannya Dan melakukannya dengan setia Haleluya Tidak ada tahun yang berat bersama Tuhan Bersuka citalah Haleluya Sudara Tidak ada tahun yang berat bersama Tuhan Oleh karena itu bersuka citalah Haleluya Kita amar doa sudara Bapak di dalam sorga Pagi hari yang indah ini Kami bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan Hingga kami bisa bangun dengan suka cita Pagi hari ini Tuhan Oleh karena kasih Tuhan Dan kesempatan yang Tuhan berikan Itulah sebabnya kami bersuka cita Bersuka hati Oleh karena tuntunan Tuhan Oleh karena penyertaan Tuhan Pagi hari ini Tuhan sebelum kami Melaksanakan aktivitas kami masing-masing Tuhan kami undang kau Tuhan yang selalu memegari setiap tubuh roh dan jiwa kami Keluarga kami Dari anak-anak kami Suami istri Oma opa Tuhan anggota keluarga kami masing-masing Seluruh para pendengar program sentapan rohani pagi hari ini Biarlah dalam perlindungan Tuhan Kemanggaran Tuhan Setiap langkah Tuhan yang kuasai Kuasa daramu Tuhan berkarya Yang memegari kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih firmanmu Sudah menguatkan kami Memberikan hati suka cita damai sejahtera yang daripada sorga Terpujilah Tuhan Termulialah Tuhan Kami teringat ya Tuhan Untuk setiap para pendengar yang mengalami sakit pada saat pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Yang sakit disembuhkan Dalam nama Yesus Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Haleluya Terpujilah Tuhan Termulialah Tuhan Pagi hari ini Dekal untuk selama-lamanya Haleluya Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan Demikian pendengaran renungan firman Tuhan Program Santapan Rohani Hadir setiap pagi Berdoa bagi Bapak Ibu sedara dikasih Tuhan Dimanapun berada Dan kiranya firman Tuhan Memberikan kekuatan Dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sedara Dimanapun berada Dan sampai berjumpa kembali kita esok hari Dalam program Santapan Rohani pagi Tuhan Yesus memberkati Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Amin